Kepolisian sektor Ranca Bungur Kabupaten Bogor, Jawa Barat tengah mencari seorang pria yang mengenakan seragam ormas pemuda Pancasila atau PP. Aksi pria tersebut ketika memalak sopir truk menjadi viral di media sosial dan telah memicu pencarian. Kapolsek Ranca Bungur Ibtu Hartanto Rahim mengatakan pihaknya masih mencari keberadaan pelaku pemalakan tersebut. Menurutnya pelaku telah kabur dari kediamannya. Ia pun mengatakan pihaknya saat ini masih terus melakukan pencarian terhadap keberadaan pelaku yang telah kabur dari kediamannya di wilayah Desa Bantarjaya, Kecamatan Ranca Bungur. Ia menjelaskan bahwa pria berseragam ormas PP tersebut melakukan aksi pemalakan di Jalan Raya Letkol Atang Senjaya, Desa Bantarjaya, Ranca Bungur, Kabupaten Bogor pada selasa 16 Mei 2023. Polisi masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sopir truk yang menjadi korban pemalakan dan beberapa saksi lainnya yang ada di lokasi kejadian. Berdasarkan keterangan yang pihaknya peroleh dari Ketua PAC Pemuda Pancasila, pelaku yang mengenakan seragam ormas pemuda Pancasila tersebut tidak tercatat sebagai anggota pemuda Pancasila PAC Ranca Bungur. Aksi pria tersebut direkam oleh sopir truk yang menjadi korban pemalakannya. Dalam video berdurasi sekitar satu menit tersebut, pria yang mengenakan seragam pemuda Pancasila dan menunggangi sepeda motor tampak sedang mengumpat dan mengintimidasi sopir truk. Dengan nada tinggi dan kata-kata kasar, pria tersebut meminta sopir truk untuk membayar Rp10.000 dengan alasan bahwa setiap kendaraan truk yang melintas di jalan tersebut harus membayar. Dia mengancam akan menghancurkan kendaraan jika kembali melintas tanpa memberikan uang.